Yo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Bang Boy Kimochi. Sebelum Bang Boy masuk ke cerita, longgarkan dulu baju atau celana pacar, istri, suami, selingkuhan, simpenan, teteman, atau siapapun itulah. Dan selamat menonton, Kimochi. Pada hari libur musim panas, Aoi dengan suami liburan ke rumah mertua di pedesaan. Cerahnya hari itu membuat Aoi sangat gembira. Ini adalah kali pertamanya Aoi mengunjungi rumah mertua. Pada waktu sampai, sang suami memanggil-manggil ibunya tapi tidak keluar keluar. Tak lama kemudian, ibu mertua pun muncul dengan memberikan rambut yang berantakan. Ibu pun menyiap Aoi dengan senang dan saling bertegur sapa. Tiba-tiba ada pria bertopi keluar dari rumahnya. Ternyata tetangganya sedang membantu membetulkan pipa rumah yang bocor. Setelah selesai membetulkan pipa, akhirnya pria itu pun pamit pulang. Ibu pun menuangkan teh dan mengatakan kepada anaknya kenapa tiba-tiba datang tanpa memberitahu. Kata sang suami ingin melihat pemandangan di desa, jadi kemari. Ibunya pun sangat senang karena anaknya membawa pulang istri yang sangat cantik. Kemudian datanglah sang ayah dan akhirnya sang suami mengenalkan istri ke ayahnya. Ternyata mata sang ayah sangat jago untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melihara dada Aoi. Melihat mata keranjang sang ayah, ibu pun kesal dan meninggalkan mereka. Setelah berbincang, akhirnya mereka mulai beristirahat. Di kamar, sang suami pun bercerita kalau ayah ibunya selalu bertengkar. Jadi biasa lah ya, kamu jangan kaget selama di sini kalau mereka suka cekco. Setelah memberikan pakaian, Aoi pun mandi. Tetapi dia merasa sangat aneh. Serasa ada yang memperhatikannya saat mandi. Tapi Aoi pikir mungkin merasa lelah, jadi ada perasaan yang aneh. Keesokan harinya, sang suami pun mengajak Aoi untuk pergi jalan-jalan. Sang suami pun berteriak untuk pamitan, tapi tidak ada yang menjawab. Dan tiba-tiba kedebu, ada suara keras. Ternyata ayahnya terjatuh. Dan akhirnya sang suami pergi membeli obat. Aoi pun menemani ayah mertua minum bir. Eh eh, ternyata baru segelas sudah gak sadarkan diri. Ternyata sang ayah sudah memberinya obat tidur. Dan akhirnya sang ayah membuat hal yang diinginkan dengan memvideokannya. Wuhuu, ike, ike, kimoci. Pada malam hari, Aoi pun galau. Kepengen untuk kasih tau kejadiannya dengan sang ayah. Tapi Aoi merasa kalau ngomong nanti malah jadi membesar masalah. Jadi Aoi pun memilih untuk diam saja. Keesokan harinya, sang ayah pun membuat anaknya minum dan tertidur. Akhirnya sang ayah pun memompak Aoi lagi di dapur. Wuhuu, ike, ike, kimoci. Pada waktu am eh, ternyata sang ibu melihatnya. Tapi tidak ditegor. Tapi malah membiarkan sang ayah menggenjot Aoi. Di situ Aoi sangat kaget kenapa mereka tidak saling cemburu. Dan ternyata sang ibu pun punya simpenam berondong. Yaitu pria bertopi yang pada hari pertama bertemu. Sudah waktunya untuk pulang. Aoi pun menoleh ke arah rumah. Dan berjanji gak bakal nginep lagi di rumah orang tuanya. Hahaha. Dari cerita ini, asik ya. Kalau anak punya istri yang cantik. Udah tua pun masih bisa cari selingkuhan. Hahaha. Sekian dari Bang Boy. Jangan lupa subrek channel Bang Boy. Biar gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Bang Boy. Ciao.